Suami yang terobsesi sama istrinya Jadi wanita ini tidak diperlakukan dengan baik semasa pernikahan mereka Jadi cewek ini memutuskan untuk pergi dari rumah Dengan keadaan dia yang tidak terlihat, dia selalu menerok istrinya Bahkan memukul istrinya sendiri dan juga membunuh orang-orang yang istrinya sayangi Cerita selengkapnya ada di Youtube aku, kalian bisa klik link di kolom komen Asal-usul Spaghetti Spaghetti adalah salah satu jenis pasta yang berbentuk panjang Di abad ke-5, bangsa Taimut membawa pasta kering ke daerah Sicilia di Italia Kemudian di abad 12 Masehi, pasta itu bentuknya sangat beragam sekali Di abad ke-19 Masehi, Italia membuat pabriknya sendiri dan memproduksinya secara massal Hingga spaghetti menyebar ke restoran-restoran di Amerika Serikat Dari sinilah spaghetti banyak penebahan varian seperti saus dan juga lain-lain Bahkan sekarang udah banyak produk kemasan instan Gimana guys, menurut kalian? Kalian suka spaghetti gak? Nenek ini memiliki persahabatan yang erat sama ikan Tapi pada suatu hari ikannya terjatuh Jadi ceritanya nenek ini tuh selalu bermain sama ikannya Setiap jam setiap detik, ia selalu melihat ikannya Saat nenek sedang tidur, ikannya terjatuh ke lantai Pada saat nenek ini bangun, lantainya udah banjir Ia melihat ikan kesayangannya lalu mengikutinya Sampai dimana nenek ini mengenang masa lalunya waktu kecil Ikan kesayangannya pun meninggalkannya Lalu dia terjatuh ke dalam air Ternyata ini hanya di dalam mimpi aja Dan ikannya itu masih di dalam akwarium Hari ini adalah hari ulang tahun anak ini Tapi dia tidak mempunyai uang untuk memberi kue Jadi anak kecil ini lagi berdiri di depan toko kue Sambil melamun melihat kue Staff toko kue pun menyamperinya Mendengar kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya Staff toko kue pun memberikannya kue Dan yang lebih mengharukan lagi, staff toko ini mengucapkan selama uang tahun kepadanya Dan memberikannya lilin Lalu ada seorang pria yang melihatnya lagi memperhatikan kue Lalu ia mengajak anak ini masuk ke dalam toko untuk membeli kue Setelah keluar dari toko kue Pria ini tidak berhenti memberikan anak ini semangat Agar ia kelak menjadi orang sukses Nah guys, video eksperimen ini menunjukkan bahwa masih banyak orang baik di dunia ini Ketika ada orang yang kesusahan Saya percaya masih ada orang baik yang ingin membantu Gimana guys menurut kalian? Menurut kalian masih ada orang baik gak? Asal-usul TikTok Kalian tau gak sih sebenarnya TikTok itu ada dua Di China, TikTok itu bernama Towing TikTok berasal dari Tiongkok yang dibuat oleh Chang Yiming Di dalam tahap pengembangan di negara China Towing disambut dengan hangat Satu tahun setelah Towing mendapatkan kesuksesan yang sangat besar Di tahun yang pertama, TikTok mendapatkan 100 juta pengguna yang aktif Karena hal ini mereka pun melakukan ekspansi ke luar negeri Mereka membuat aplikasi Towing yang berbeda Tapi dengan nama TikTok Negara pertama yang menjadi pasar ekspansi TikTok Yaitu Thailand Nah kalian juga masih ingat kan aplikasi Music.ly Aplikasi ini juga diakuisisi sama TikTok Hingga TikTok meluas sukses seperti sekarang ini Awal mula boneka Chucky bangkit Jadi pada awalnya, pria burunan ini dikejar sama polisi Ia pun masuk ke toko mainan Tidak ada cara lagi untuk lari dari polisi Ia pun membuat sebuah ritual untuk memindahkan ronyah ke dalam boneka Saat dia udah menjadi boneka, ia pun sering membunuh manusia Chucky pun mau memindahkan ronyah ke dalam tubuh Andy Andy dituduh membunuh teman ibunya Dan dia pun dianggap didawaras karena Andy mengatakan kalau pelakunya itu adalah Chucky Cerita selengkapnya ada di Youtube aku Kalian bisa klik link di kolom komen Asal usul legenda 12-nya Mereka sama-sama mendapatkan acara undangan dari Kaisar Langit Kucing meminta tikus untuk membangunkannya di pagi hari Tapi keesokan harinya, tikus sengaja tidak membangunkan kucing Ia takut kucing menjadi pemenangnya Kucing yang mengetahui ini pun langsung marah kepadanya Dan ingin menerkamnya Semenjak itu, tikus menjadi musuh kucing Cerita selengkapnya ada di Youtube aku Kalian bisa klik di sini Pria ini menemukan wanita dan ternyata wanita itu adalah mayat Jadi ceritanya ada seorang pria yang ke gunung untuk hiking Ia pun mendengar ada seseorang yang meminta tolong Ada seorang wanita yang kakinya terluka Ia pun membantunya Saat pria ini melihat papang poster, ia kaget Ternyata wanita yang dia tolong itu adalah mayat yang udah jadi tengkorak Korban selanjutnya yang nantinya hilang adalah pria ini Lagi enak-enak, tiba-tiba aja ada yang menyiram pakai minyak tanah Jadi ceritanya sepasang kekasih gelap ini telah melakukan beradu jigong Tapi istri dari pria ini menangkap basah mereka Cewe ini pun disiram pakai minyak tanah dan dia dibakar Sang suami tidak diperbolehkan untuk menolong cewe ini Ternyata suaminya berselingkuh dengan makhluk yang sangat mengerikan Ternyata oh ternyata guys, istri yang sekarang bersamanya itu adalah bukan istrinya Dokter memberikan dia makan dan yang dia makan itu adalah anaknya sendiri Jadi ceritanya cewe ini melahirkan tapi bayinya tidak selamat Ia dan suaminya pun sangat bersedih Sang dokter pun membawa bayi ke suatu tempat Cewe ini pun makan sambil nangis Ternyata makanan yang dia makan itu adalah bayinya sendiri Anak ini bisa meramal masa depan tapi ibunya tidak percaya Jadi ceritanya anak ini lagi menggambar masa depan Mengetahui hal ini ibunya sangat marah Karena apa yang dia gambar itu adalah hal-hal yang buruk Setelah ibunya melihat berita apa yang anaknya gambar itu adalah benar Ibunya pun menangis tapi ia tidak berani mendekati mereka Ternyata ibunya sudah meninggal Ia adalah korban salah satu pesawat yang jatuh Padahal anaknya itu sudah melarangnya berpergian menggunakan pesawat Tapi respon dari ibunya malah marah-marah Lagi eek-eek ia kaget melihat kepala manusia Setelah legah membuang hajat Ia pun mau mengambil tisu Tapi tisunya tidak bisa diambil Ia pun membuka kotak tisu Dan ternyata kotak tisunya itu ada kepala manusia Dengan lidah yang melar seperti ini Cewe ini tidak memiliki wajah Sebelum sekidipap-pap Cewe ini pun mandi terlebih dahulu Tapi setelah mandi wajahnya itu menghilang Ia pun menggambarkan kembali wajahnya Menggunakan make-upnya Saat udah selesai Ia pun keluar dari kamar mandi Si cowok pun udah gak sabaran nih Pengen mencicipi si cewenya Lah dia gak tau aja tuh Kalau cewe ini bukanlah manusia Pria ini makan sangat banyak sekali Sampai-sampai Jadi pria ini tuh bernama Nico Avocado Dia itu adalah seorang youtuber mukbang Yang sangat terkenal Awalnya dia membuat konten mukbang Dengan konsep vegetarian Tapi lama-kelamaan Dia membuat hal-hal yang sangat gila Dia mengatakan kalau dia itu Harus membuat konten-konten Dengan makan makanan yang sangat banyak Agar view-nya itu banyak Jadi pekerjaannya itu cuma makan di depan kamera Hingga pada suatu saat Ia ingin membuat sebuah video mukbang Tapi barang di rumahnya itu Menjadi cair seperti ini Hingga manusia yang memegangnya pun Ikut mencair Ia pun larut dalam kesedihan Ia sengaja memegang tangannya Agar meleleh Setelah itu Ia memakannya Gara-gara chicken sandwich habis Seorang manajer diserang sama pelanggan Jadi kejadian ini terjadi Di restoran Popeye Pada saat itu Restoran itu bener-bener ramai Hingga banyak yang ngantri Sampai 45 menit Pria ini pun mengatakan Kepada semua pelanggan Kalau chicken sandwichnya itu Udah habis Keesokan harinya Chicken sandwichnya Akan tersedia kembali Semua pelanggan pun bubar Tapi ada salah satu customer Yang marah-marah kepada mereka Ia mengamuk Karena dia itu Udah menunggu 45 menit Dan dia itu Sekarang sangat lapar Pria ini pun memanggil manajernya Untuk menangani pelanggan tersebut Setelah banyak upaya Untuk menenangkan si pelanggan Pelanggan tersebut Tiba-tiba aja Menyerang manajer ini Mereka pun saling pukul Memukul hingga Banyak yang merekamnya Pada saat toko udah tutup Pria ini sengaja Mengambil ayam filet Yang udah dia sembunyikan Ternyata Stok ayam filetnya itu Disembunyikan sama Pria ini Pria ini sahur Bersama keluarganya Tapi keluarganya itu Berbentuk bantal Jadi ceritanya Pria ini itu lagi sahur Ia ditemani sama Banta-banta keluarganya Yang dipakai sehari-hari Ia pun memarahi Ayahnya yang terlalu baik Yang suka ikut campur Permasalahan orang Ia sangat rindu Kepada keluarganya Ternyata Dialah yang membunuh keluarganya Ia sengaja merusak Mobil ibu dan ayahnya Agar mereka kecelakaan Adiknya memiliki youtube Dan ternyata Itu hanya sebuah adegan Di youtube aja Ayah dan adik itu Masih hidup Tapi ia dan ibunya Itu udah meninggoy Jangan potong kuku Di malam hari Kalau kalian tidak mau Seperti ini Pria ini lagi memotong kuku Sambil menelpon temannya Temannya yang mendengarnya Memotong kuku pun Memintanya untuk Tidak memotong kuku Di malam hari Tidak lama kemudian Ada yang mengetuk pintu Ibu dan ayahnya pulang Ayahnya pun mengetahui Kalau dia itu memotong kuku Di malam hari pun Langsung menegurnya Ia tidak mau mendengar Ia malah melanjutkan Aksi potong kukunya Tiba-tiba aja Ayahnya menelpon Ternyata pada malam itu Ayah dan ibunya itu Sama sekali tidak pulang Jadi yang tadi siapa dong? Pria yang menyamar Jadi ayahnya pun Langsung muncul Hingga sisa hidup Pria ini tinggal Beberapa detik saja Ia pun meninggoy Seketika Pria ini sengaja Membuka payung di rumah Dan yang terjadi Tetangga kosannya Selalu pergi ke tempatnya Untuk menumpang makan Hingga ia tidak bisa berhemat Dan dia pun padahal belum makan Di hari-hari yang lain juga Temannya itu Sering meminjamkan dia Uang untuk membeli rokok Jadi Pria ini itu adalah Tipe orang yang Tidak bisa bilang tidak Lalu pada saat dia Membutuhkan laptop Laptopnya itu hilang Dia berpikir Kalau laptopnya itu Diambil sama temannya Karena itu pun Dia berniat memberikan Temannya pelajaran Pada zaman dulu Ada sebuah mitos Selarangan Membuka payung di dalam rumah Pria ini pun Membuka banyak payung Di kamar temannya Agar temannya Tidak seenaknya lagi Lalu pada saat temannya Masuk ke dalam kamarnya Tiba-tiba aja Dia terbang seperti ini Lalu dia dibunuh Sama payung ini Wanita ini Tidak memperbolehkan ibunya Bangun dari tempat tidur Jadi ceritanya Ia sangat sedih Melihat kondisi ibunya Pada malam hari Ia pun tidur bersama ibunya Tapi di tengah malam Ibunya kabur Dan ia pun mencegat ibunya Dan endingnya Wanita ini ditusuk Sama ibunya sendiri Menggunakan payung Pria ini memiliki Tailalat yang sangat banyak Pria ini bernama Park Hyunjo Dan dia berasal dari Korea Selatan Ia sering dihintas Sama orang-orang di sekitarnya Bahkan pada saat dia bekerja Di salah satu restoran Ada salah satu pelanggan Bilang kalau Tailalatnya itu sangat menjijikan Atas dari permintaan Bos ia pun resign Dari pekerjaannya Ia sekarang bekerja Di salah satu industri pengiriman Tapi di sana Tetap aja masih banyak Yang menghinanya Walaupun begitu Ia tetap percaya diri Dan memiliki ambisi Untuk sukses Cerita selengkapnya Ada di Youtube aku Kalian bisa klik link Di kolom komen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton